Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya terima kasih kepada Sos kita Bapak Putra Gama dan Ibu Milyani Atas waktunya untuk kita memaparkan Sapa DRB kita pada pagi hari ini Ketemu kembali di program Sapa DRB Sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar Sama saya Kamila Harahab Duta Rumah Belajar Sumatera Utara 2019 Selamat pagi adik-adik kalian Selamat pagi Bapak Ibu yang juga ada di room ini Semoga semua dalam keadaan sehat Wafiat ya Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Yaitu di jenjang SMA kelas 11 Dengan topik biografi teks atau simple past tense Sama rara sumber kita Ibu Ira Yuni Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Aceh 2019 Selamat pagi di SMK Negeri Delapan Pengajar di SMK Negeri Delapan Log Semawe Sesi ini nanti sampai jam 9 Jika ada pertanyaan silahkan klik ikon tangan Atau tertutup pertanyaan di kolom chat Pilih to all participants Nanti akan ada hadiah dari narasumber Yang tentunya dalam quiz Ki Hajar Yaitu kita harus belajar Ki Hajar kita harus belajar Nanti ada caranya dengan mengetikan Ki Hajar Yang pertama itu kemudian sama dengan jawabannya Apa nanti kakak paparkan lagi ketika Ketika quiz Ki Hajar itu diberikan oleh Pemateri kita Untuk itu marilah kita bersama-sama Menyaksikan materi dari Ibu Ira Yunisari Untuk itu waktu dan room kami sediakan Kepada Ibu Ira kami persilahkan Oke Ibu Ira Terima kasih Ibu Ira atas kesempatannya Terima kasih kepada Pak Gamah Dan juga Ibu Meliani atas kesempatannya Kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya apa kabar semuanya Terutama anak-anak kami Siswa-siswa SMK yang ada di seluruh Indonesia Dan hari ini kembali lagi di kelas bahasa Inggris Bersama saya Ibu Ira Yunisari SPD Saat ini bertugas sebagai guru bahasa Inggris Di SMK Negeri Lampaluk Semua Provinsi Aceh Baiklah anak-anak sekalian Tentunya dalam keadaan sehat semuanya Dan siap untuk menerima materi Di pagi hari yang cerah ini ya Kalau di Aceh ini sangat cerah pada hari ini Oke anak-anak sekalian Hari ini kita kembali lagi di kelas bahasa Inggris Dan materi yang akan kita pelajari adalah Berkenaan dengan biografi teks Ini adalah materi yang diajarkan Untuk siswa-siswi tingkat kedua Semester dua Dan untuk materi biografi teks kali ini Sebab sebelumnya kita sudah mempelajari materi ini Untuk kali ini di bagian ini Kita akan lebih fokus pada Bahasaan Simple Past Tense Oke baiklah anak-anak sekalian Siap ya untuk menerima materi Anak-anak sekalian Dalam hidup ini tentu Banyak tokoh-tokoh tertentu Yang menginspirasi kehidupan kita semua Baik itu karena karyanya Karena pencapaian-pencapaiannya Tentu ada banyak tokoh-tokoh Yang menginspirasi kita semua Oke Who inspires you students? Oke bisa kamu sebutkan Siapa yang menginspirasi kamu semua dalam hidup ini? Kalau saya sendiri sangat menyukai B.J. Habibi ya Almarhum Bapak B.J. Habibi Karena beliau adalah orang yang tidak hanya terkenal di Indonesia Tapi juga tokoh yang terkenal sampai seluruh dunia Karena karyanya terutama berkenaan dengan membuat pesawat terbang Nah untuk anak-anak sekalian Kira-kira siapa yang menginspirasi kalian semua? Oke banyak ya tokoh-tokohnya ya Mungkin bisa seorang statement Negarawan Atau saintis Seperti Bapak Almarhum B.J. Habibi Almarhum B.J. Habibi Seorang ilmuwan Atau juga bisa sport player Seperti Mezut Dan juga bisa jadi entrepreneur Seperti Mark Zuckerberg Nah banyak sekali tokoh-tokoh yang menginspirasi kita semua Sebagian anak-anak mungkin lebih menyukai tokoh-tokoh seperti singer Seperti penyanyi-penyanyi Asal mereka menginspirasi hidup kamu menjadi lebih baik Mereka layak menjadi tokoh idola kita semua Oke kalau di layar HP kalian atau laptop kalian Disini ada empat tokoh yang mewakili Sebagai tokoh yang menginspirasi kita semua Ya for the first picture Yaitu adalah statement Insinyu Soekarno Tentu tokoh ini sangat menginspirasi kita Karena kemampuannya untuk mengajak rakyat Indonesia Memperoleh kemerdekaan kita Kemudian di second picture You can see B.J. Habibi Seorang saintis Yang sangat terkenal dengan pesawat terbangnya Tentu dari semua Tentu di antara anak-anak sekalian Ada yang ingin mengikuti jejak B.J. Habibi Untuk menuruskan perjuangannya Membuat pesawat terbang sendiri untuk Indonesia Kemudian di third picture Itu ada Mazur Ozil Sport player Yang sangat gigi Dalam bidang olahraga Itu dan selanjutnya Ada entrepreneur Yaitu Mark Zuckerberg Yang membuat aplikasi Facebook Sehingga digunakan oleh seluruh Masyarakat di seluruh dunia Oke anak-anak Ini tokoh-tokoh yang mewakili Kita semua Yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua Nah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Siswa dapat menjelaskan fungsi sosial Dan struktur teks dari teks biografi Atau biografi teks Kemudian siswa dapat menjelaskan unsur kebahasaan Yaitu terutama mengenai simple past tense Yang terakhir siswa dapat menyusun sebuah teks biografi Biografi teks sesuai dengan fungsi sosial Struktur teks dan unsur kebahasaan yang sesuai Oke anak-anak Selanjutnya ini ada word power Atau vocabulary yang anak-anak bisa pelajari Sebelum kita masuk ke materi utama kita Yaitu mengenai teks biografi Atau biografi teks Oke yang pertama ada kata entrepreneur Apa itu entrepreneur? Ya itu artinya adalah pengusaha Oke anak-anak sekalian dihafal, dipahami ya Bisa jadi ini keluar sebagai soal di kuis di hajar kita nanti Oke yang pertama ada entrepreneur, pengusaha Kemudian marine, kelautan, carafan, gerobak Aircraft, pesawat terbang, regulation, aturan Pen memperluat, build, membangun Untuk mengatasi Lihat Oh daerah Ini ya Lagi bermasalah di jaringan ini Kita tunggu sebentar ya adik-adik ya Sepertinya kairanya lagi bermasalah di jaringan Sambil dipahami ini ada word powernya Nanti kemungkinan kata kaira ini bakalan masuk di kuis di hajarnya Jadi adik-adik bisa memperhatikan dulu Dipahami dulu apa itu entrepreneur, marine, dan lain sebagainya Supaya nanti ketika kuis di hajar berlangsung Adik-adik bisa lebih paham lagi tentang word power ini Kita tunggu kairanya ya Saya hobi ini coba kairanya Sambil dipahami Halo Halo adik Ira Halo di Ira Tidak terdengar suaranya? Coba di ini Ini terdengar tidak Bu Mila? Ini sudah, kedengeran Ini terdengar? Terdengar Tadi ada masalah sedikit Tidak terdengaran suara adik Sekaligus tidak terlihat videonya juga Sudah, sudah, sudah Sudah ya Sudah, Alhamdulillah sudah Oke, silahkan dilanjut Terima kasih Bu Mila Baiklah anak-anak Ini adalah word power yang harus anak-anak hafal pahami kata-kata ini Sebab kata-kata ini akan muncul pada teks biografi yang akan kita pelajari selanjutnya ya Oke, itu ada kata entrepreneur, pengusaha, marine, kelautan, karavan, gerobak, aircraft, pesawat terbang, regulation, peraturan, performance, penampilan, need, membutuhkan, expand, memperluas, build, membangun, award, menganugerahi atau hadiah, Assign, menugaskan, lead, memimpin Oke anak-anak Semoga semua sudah tahu arti dari kata-kata ini Sebab kemungkinan ada Sebab kemungkinan kata-kata ini akan muncul pada soal kuiski hajar kita nanti Oke, ada entrepreneur Apa artinya tadi? Pengusaha, marine, kelautan, karavan, gerobak Aircraft, pesawat terbang, regulation, peraturan, performance, penampilan, need, membutuhkan, expand, memperluas, build, membangun, award, hadiah atau menganugerahi, assign, menugaskan, lead, memimpin Oke Untuk bisa lebih memahami penggunaan kata-kata itu pada kalimat Yuk kita berlatih di eksersis satu Please use the proper word on the right column into the blank sentence on the left one Oke, ada empat kata di sisi kanan Ya, itu kata-kata itu adalah Kata-kata itu adalah performance Tadi artinya apa? Ya, pengalaman, penampilan, sorry Kemudian awarded, menganugerahi Marine, kelautan Build, membangun Oke, kira-kira kata-kata ini Empat kata ini cocok untuk kalimat yang mana ya? Oke, for number one We have to protect the blah-blah-blah ecosystem Oke, kira-kira kata yang mana yang cocok Apa performance, awarded, marine, atau build Oke, for the second sentence Her blah-blah-blah is so spectacular Ya, spectacular Ya, kira-kira kata yang mana yang cocok Oke, for the third sentence The winners were blah-blah-blah A big reward And the last sentence The workers will blah-blah-blah A big house on the hill Oke, bisakah anak-anak mencocokkan Kalimat yang belum lengkap di sisi kiri Dengan kata yang sesuai di sisi kanan Oke, kira-kira yang mana? Ini masih latihan ya Ini belum lagi soal untuk whisky Nah, ini adalah untuk melatih anak-anak Menggunakan kata-kata yang sesuai pada kalimat Yang belum lengkap di sisi kiri Oke, number one We have to protect the blah-blah-blah ecosystem Kita harus melindungi Ya, ekosistem apa Ya, itu ada clue-nya berupa gambar Ya, itu ekosistem air ya Jadi jawaban yang tepat adalah We have to protect the marine ecosystem Ya, we have to protect the marine ecosystem Ya, untuk kalimat nomor dua Itu ada cluenya Singer Dia sedang bernyanyi Dia memberikan penampilan terbaik Jadi nomor dua itu Kita bisa mengisi kata performance Her performance Her performance is so spectacular Ya, her performance is so spectacular Ya, oke For the third sentence The winner's world Blah-blah-blah A big reward Ya, yang cocoknya adalah kata awarded Di sini fungsinya adalah kalimat pasif Tapi kata yang digunakan adalah award Menghugerahi atau menghadiahkan The winners were awarded a big reward Para pemenang diberikan hadiah yang besar Oke, for the last sentence The workers will build a big house on the hill Ya, para pekerja akan membangun rumah yang besar on the hill Di atas bukit Oke, jadi jawabannya adalah Ini ya Oke Sudah bisa menggunakan kata-kata atau vocet barunya pada kalimat ini Oke, untuk nomor satu jawabannya adalah Marine Nomor dua performance Dan nomor tiga awarded Nomor empat build Oke ya, anak-anak ya Jadi performance itu adalah penampilan Awarded Menganugerahi atau dianugerahi Marine Kelautan Build Membangun Oke Nah Selanjutnya Kita akan mengetahui fungsi sosial Atau social function Of a biography text Apa fungsi sosialnya Dari teks biografi ini Yaitu to give information about person's life And educate the readers Memberikan informasi tentang kehidupan seseorang Dan memberikan motivasi kepada pembaca ya Jadi itu adalah fungsi sosial dari teks biografi Selanjutnya The generic structures of biography text Struktur teks dari teks biografi Itu ada tiga Yang pertama adalah orientation Kemudian events Dan terakhir adalah reorientation Nah, untuk yang bagian ketiga Yaitu reorientation Sifatnya optional Artinya bisa ada dalam sebuah teks biografi Atau itu tidak ada ya Jadi untuk menyusun sebuah teks biografi Kita harus mengetahui tiga bagiannya Yaitu yang pertama Di paragraf pertama Harus ada yang namanya Paragraf orientation Yang merupakan paragraf pembuka Yang menginformasikan kepada pembaca Informasi latar belakang Dari orang atau tokoh yang akan diceritakan Yang kedua adalah events Yaitu rangkaian kejadian-kejadian Peristiwa-peristiwa Yang dialami oleh tokoh secara berurut Yang terakhir adalah Kesimpulan dari penulis Tentang tokoh yang dibicarakan Oke, ingat ya Ada tiga bagian dari Struktur teks-teks biografi Yang pertama adalah orientation Yang kedua events Yang ketiga reorientation Oke, next Oke Untuk mempermudah anak-anak Lebih memahami Yang mana sih bagian dari orientation Yang mana bagian dari events Dan yang mana yang bagian dari reorientation Yuk kita pahami dari sebuah teks Tentang menteri kita yang terdahulu Yaitu Ibu Susi Pujiastuti Oke, ini adalah paragraf pertama Yang merupakan orientation Nah, ada apa saja Jadi, kalau kalian Jadi, kalau kalian nanti Biasanya di Di soal UN Di soal UN itu Ada muncul mengenai Teks biografi atau biografi teks Begitu kalian melihat Sebuah teks Begitu kalian membaca Sebuah teks Isinya itu ada nama orang Ada tempat dan tanggal lahir Nah, itu harus kita kenali Sebagai teks biografi Atau biografi teks Nah, ini sangat mudah kita kenali Karena pada paragraf pertamanya Muncul unsur-unsur ini Ada nama Ada tempat Tanggal lahir Seperti paragraf yang kalian lihat sendiri Di layar Yaitu Saya bacakan ya Born on January 15, 1965 Susi Pujia Stuti Oke, di situ ada namanya Susi Pujia Stuti Lahirnya Bulan Januari Tanggal 15 tahun 1965 Nah, dari situ saja kita tahu Oh, ini jenis teks Biografi atau biografi teks Sebab paragrafnya Ada unsur nama Dan juga Tempat dan tanggal lahirnya Oke Nah, ya Born on January 15, 1965 Susi Pujia Stuti Begin her career As an entrepreneur And now has led Indonesia's Marine and Fishery Affairs In 2014 Until the coming 2019 Susi, who possesses Only a middle school Education certificate Was forced To discontinue Her school And started a profession As a fish collector In Pangandaran Oke, di sini Diceritakan bahwa Susi Pujia Stuti Yang lahir di Tanggal 15 Januari Tahun 1965 Memulai karirnya Sebagai pengusaha Ya, as entrepreneur Dan memimpin Kementerian Perikanan Di tahun 2014 Sampai 2019 Sampai 2019 Ya, oke Ibu Pujia Susi Ini Hanya memiliki Sertifikat Kelurusan Tingkat Menengah Ya, yang Akhirnya Karena kondisi Keluarganya Harus berhenti Dari sekolahnya Dan memulai Profesinya Sebagai kolektor ikan Di pangan Daran Oke, ini adalah Untuk Paragraf pertama Dan bagaimana Paragraf keduanya Ya, paragraf Sudah masuk ke Bagian eventsnya Ya, events itu Tadi kan Serangkaian peristiwa Yang dialami oleh Tokoh secara Kronologis Ya, secara Berurutan Nah, ada apa saja Unsur yang terdapat Di bagian events ini Itu yang pertama Adalah diceritakan Mengenai educationnya Pendidikannya Yang kedua Problemnya Masalah yang dihadapi Dalam kehidupannya Untuk mencapai Kesuksesan Yang ketiga Karirnya Karirnya Pencapaiannya Dan sebagainya Dan yang keempat Adalah achievement Yaitu pencapaian-pencapaian Yang diperoleh Selama hidupnya Nah, unsur-unsur ini Diceritakan Kedua Dan seterusnya Dimana merupakan Selangkaian Peristiwa kronologis Dari tokoh tersebut Ya Seperti Paragraf yang Kita Bersama-sama Di layar Itu Saya bacakan ya Starting Her profession In a fish auction facility She was one of Seafood distributors In Pangendaran 1996 In 1995 She then Establish A seafood Processing plant Named PTRC Pujituti Marine Product After Raising Her Distributors Ship When Her 65 Processing business Expanded to the Asian And American Markets Susie Needed a Mod of Air Transportation To send Bad Lobsters Fish and Other marine Products Fast delivery So that the Buyers Could receive them In a fresh Condition In 2004 Seafood Cessna 200 Caravan And built PT AC Pujastuti Aviation Called Susie Air Nowadays Susie Air Is the Biggest Aviation Of Cessna Grand Caravan In the Asia Pacific Region Until 2012 Susie Air Owned 32 Various Aircraft Including The Cessna Grand Caravan Pilatus PC 06 And Plagglo P 180 Avanti The Air Lines Employ Emples 175 Various Pilots Out of Its 180 Pilots Oke Nah disini Diceritakan Pendidikannya Masalah-masalah Yang ia Ada Tapi Karir-karir Dan Pencapaian Nah Puja Astuti Sebelum Menjadi Presiden Sudah Mengelola Beberapa Produk-produk Bisnis-bisnis Produk Berkenaan Dengan Ikan Ya Dan Sudah Menjadi Distributor Oke Ini Adalah Bagian Di Event Selanjutnya Bagian Terakhir Adalah Reorientation Nah Sifatnya Optional Artinya Ada Tidaknya Kesimpulan Penulis Mengenai Tokoh Yang Dibicarakan Itu Tidak Masalah Bisa Dihadirkan Atau Tidak Dihadirkan Nah Kalau Di Teks Ini Kita Menghadirkan Bagian Yang ketiga Yaitu Mengenai Reorientation Kesimpulan Penulis Akan Tokoh Susi Puji Astuti Oke Ini Adalah Paragraf Terakhirnya Oke Nah Nah Paragraf Keseluruhannya Bisa Lihat Bersama-sama Ada Tiga Paragraf Paragraf Pertama Adalah Bagian Pengenalan Tokoh Kapan Dimana Beliau Lahir Yang Kedua Adalah Bagian Events Ada Mengenai Pendidikan Pengalaman Pencapaian Nah Itu Ada Di Paragraf Kedua Paragraf Ketiga Dan Seterusnya Jika Paragraf Lebih Terakhir Dan Yang Terakhir Adalah Bagian Reorientation Bagian Terakhir Yang Merupakan Kesimpulan Dari Penulis Tokoh Tersebut Oke Anak-anak Semoga Sudah Lebih Memahami Ya Menemukan Jenis Teks Yang Seperti Ini Berarti Anak-anak Sudah Bisa Mengenal Bahwa Jenis Teks Biografi Atau Biografi Teks Ada Tiga Bagian Struktur Teksnya Atau Generic Structure Yaitu Yang Pertama Adalah Orientation Yang Kedua Events Yang Terakhir Adalah Reorientation Oke Ibu Mila Kita Sudah Sampai Ke Kriski Hajar Sapa DRB Satu Oke Adik-adik Rumah belajar Yang masih ada di room kita Soalnya kita untuk mengikuti Kuis Ki Hajar Kita harus belajar Kuis Ki Hajar Kita harus belajar Jadi nanti ini Adik-adik akan diberikan soal Ini berapa soal Kira-kira Kak Irah Kita potong-potong Aja soalnya Sambung lagi Nanti setelah Dari Begitu Satu dulu Berarti ini Kita masuk ke Kriski Hajar Yang pertama Berarti nanti Adik-adik silahkan Menjawab Sesuai dengan Aturan yang Sudah disepakati Yaitu nanti Ki Hajar Satu Sama dengan Baru jawabannya Ini kita buat Aturan Jawaban yang Paling cepat Benar Atau silahkan Menjawab semua Nanti kita pilih Mana yang Sesuai dengan Kedoman Gimana kira-kira Kak Irah Teknisnya Bisa yang mana aja Bu Mila Atau kita Lihat nanti Yang paling cepat Yang paling benar Oke Berarti nanti Yang paling cepat Yang penting Benar dulu ya Yang penting Benar dulu Bu Mila Benar Benar Baru secara Penulisan Kiski Hajar Juga tepat Gitu ya Formnya Oke Oke Untuk Kiski Hajar Pertama Kiski Hajar Kita harus belajar Kiski Hajar Kita harus belajar Kami persilahkan kepada Kak Irah Untuk memberikan soalnya Silahkan Kak Irah Oke Soalnya sudah ada Di layar dari tadi Kalau anak-anak Cekatan Kalau anak-anak Cekatan Mereka udah Tahu nih jawabannya Oke Jadi Berarti Kak Mila Yang gak tahu Tadi sudah ada Di word powernya Kalau anak-anak Masih ingat Pasti Tahu jawabannya Apa Iya Sudah ada dari Dari Raka Indra Kriski Hajar Pertama Hadiah Penghargaan Harus Tersuai ya Adik-adik Penulisan K-nya Atau passwordnya Kita pada hari ini Itu Kijat 1 Sama dengan apa Gitu ya Harus tepat ya Adik Diken Kemudian yang menjawab Ini yang benar-benar Dijenjang Atau level Kelas 11 SMK Jadi kalau nanti Misalkan adik-adik itu Menang Tetapi bukan Di kelas 11 SMK Kalau ada Perubahan Untuk juara Mohon maaf ya Karena ini memang Khusus untuk Adik-adik yang ada Di kelas 11 SMK Soalnya Jadi jawabannya juga Sesuai dengan Password yang sudah Diberikan Oke Ada dari Farida Yuskiya Ki Hajar 1 Menghadiahkan Kita kasih waktu Berapa menit ini Kak Irah Kalau ada Berapa siswa Sudah menjawab Kita bisa cek terus ya Sudah ada berapa Ki Hajar pertama Ada dua Yang Sesuai dengan Passwordnya Atau kuncinya Yang pertama Jawabnya Apa Bu Mila Ki Hajar 1 Sama dengan Hadiah Atau penghargaan Ya Ki Hajar 1 Dari Farida Yuskiya Itu menghadiahkan Kira-kira yang mana Ini Oke Pada Dasarnya Dua-dua Betul ya Pada dasarnya Dua-dua Betul Ya Tetapi Sebab Kata ini Sudah kita Gunakan Tadi Di Wordpowernya Dan juga Di exercise Satunya Exercise Sesuainya Kita menggunakan Kata awarded Dihadiahkan Atau menghadiahi Ya Tapi dua-dua Semuanya betul Si Ya Bu Mila Yang pertama tadi apa Penghargaan Atau hadiah ya Ya Hadiah Atau penghargaan Kemudian Yang kedua Dari Farida Itu menghadiahkan Kira-kira Mana yang paling tepat Ini Sebenarnya Dua-dua Tidak salah Ini Tapi Saya lebih Menekankan Tadi Award ini Ada kata kerjanya Tadi Menghadiahkan Atau memberi Menganugerahi Berarti Yang tepat itu Si Farida Yang menghadiahkan Karena Kalau yang pertama itu Sepertinya Kata benda Hadiah Atau penghargaan Tapi 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 Itu Tidak salah juga Bu Mila Tidak salah juga Jadi Saya bingung Tapi Kalau untuk Konteks kita Hari ini Tadi Saya lebih Menekankan Kepada Kata kerja Ya Karena Kita pakai Tadi Di awarded Ini dia Contohnya Sebenarnya Jadi Kita ada bingung Siapa yang menang Antara Farida Sama Raka Sabar ya Dik Kita tunggu Penjelasan Dari kaira dulu Tadi Sebenarnya Award itu Bisa Kata benda Bisa kata kerja Dia bisa memberikan Menugrahi Menghadiahkan Atau penghargaan Atau hadiah Jadi Sebenarnya Dua-dua Tidak salah Cuma Ini gimana Bu Mila Saya memakai Kata awarded Tadi Sebagai kata kerja Ya Sebenarnya Kita betulkan Aja ya Kalau kita Salahin Salah dong Kita ya Tapi Karena kita Juga mau ambil Satu Yang paling tepat Dan cepat Berarti kita ambil Yang pertama ya Si Raka Indra Ya Boleh Boleh Yang penghargaan Atau hadiah Tadi ya Bu Mila Ya Karena tidak ada yang salah Dua-duanya Itu benar Jawabannya Secara Kontennya Atau isinya Tetapi kan kita Mau cari juga Yang paling cepat Gitu ya Jadi kita Kalau untuk sesi Pertama ini Yang menang adalah Adik Raka Indra Oke selamat Dekan Kak Ira Adik Raka Indra Selamat Selamat Jawabannya Hadiah penghargaan Nanti Kakak chat Ya secara Private Silahkan diberikan Biodata Sesuai dengan Form yang sudah Kakak kasihkan Oke untuk Quiz Ki Hajar Kita harus belajar Ki Hajar Kita harus belajar Session yang pertama Sudah diberikan oleh Kak Ira Dan pemenangnya Adik Raka Indra Oke selamat Selamat Oke Oke kepada Kak Ira Kami persilahkan Untuk melanjutkan Materi kita di pagi hari ini Silahkan Kak Ira Terima kasih Bu Mila Oke nak Kita lanjutkan ya Selamat bagi Anak kami yang Menjawab benar Dan Cepat ya Oke Selanjutnya Kita masuk Ya ini jawabannya ya The meaning of the word Award is Menghadiahkan Sebenarnya Saya lebih fokus Kata kerjanya Sebab sudah kita gunakan Di exercise one Tapi kalau kita Salahkan Kita jadi salah juga ya Jadi selamat bagi Pemenangnya ya Oke Nah Kemudian anak-anak Coba baca Tekst yang sudah Kita bahas sebelumnya Yaitu mengenai Puji Astuti Iya Susi Puji Astuti Nah anak-anak Saya berikan waktu Ibu berikan waktu Beberapa saat ya Ya barang 5 menit Untuk membaca ini Kemudian kita ada soal Yang kita jawab bersama Oke bagi adik-adik Dipersilakan untuk membaca Seks tersebut ya Kak Irakira-kira ya Iya Kemudian nanti bakalan Ada soal Ini merupakan Puji hajar Atau merupakan Exercise saja Atau latihan saja Ada 3 soal 2 soal Kita akan Diskusikan dan bahas Bersama Satu soal lagi Nanti termasuk Di soal Kuisnya Bu Mila Soal kuis Ki Hajarnya Oke Kak Irakira Berarti ini Silahkan adik-adik Baca Dipahami Karena nanti Bakalan ada 3 soal 2 sebagai latihan Dan 1 sebagai Kuis Ki Hajar Kita yang kedua Jadi tetap Semangat Silahkan dilihat-lihat Baru nanti Didiskusikan oleh Kakak Nara sumber kita Silahkan adik-adik Kira-kira berapa menit Kita kasih waktu Mereka untuk memahami Kak Irakira Ya sebenarnya ini Untuk Tingkat kemampuan siswa Berbeda-beda ya Bu Mila ya Ada yang cepat Memahami Ada yang Kurang bisa Cepat memahami Sebab Ini tergantung Foket kita Kalau foketnya banyak Maka akan cepat Untuk memahaminya ya Tapi kalau foketnya Kurang Ini akan Sedikit kesulitan Bagi kita Untuk memahaminya Oke Nah tapi tadi kan Sudah dibilang ya Artinya dari Dua paragraf Kalau tidak salah Tadi ya Sudah mis Berikan pengertiannya Atau arti dari Setiap paragraf ini Oke Born on January 15 ya Ini sebenarnya Nanti soalnya Nggak sulit-sulit Banget ya Oke Kita tampilkan Untuk soal Yang pertama Ini masih bagian Exercise 2 nya What is the purpose Of the text Susi Pujiastuti Oke Ini adalah Jenis teks Yang sering ditanyakan Di soal-soal Ujian nasional Ya What is the purpose Of the text Susi Pujiastuti Apa tujuan Dari teks Susi Pujiastuti Nah Kalau misalnya Di soal-soal UN Itu kan yang ditanyakan Tiga hal Yang pertama adalah Fungsi sosialnya Yang kedua adalah Struktur teksnya Yang ketiga adalah Unsur kebahasaannya Untuk jenis soal Seperti ini Ini bagian Dari fungsi sosialnya Apa tujuan Dari Teks Susi Pujiastuti Nah Sebelumnya Kita sudah Pelajari The social function Atau fungsi sosial Dari teks Biografi Apa fungsi sosialnya Ya itu Untuk Memberitahukan Atau Menginformasikan Kehidupan Informasi Dari kehidupan Seorang tokoh Ya Nah Jadi kira-kira Yang mana ya Jawabannya Ya Kalau adik-adik semua Pernah melihat Jenis Soal ini Berarti yang ditanyakan Adalah fungsi sosialnya Sebelumnya kita sudah Pelajari fungsi sosial Dari teks biografi Adalah To give information About a person's life Ya Memberikan informasi Berkisar tentang Kehidupan Seorang tokoh Nah Jadi jawaban yang benar Adalah Oke Adik-adik Silahkan untuk menjawabnya Di kolom chat Biar kebaca oleh Kak Iranya Ini masih latihan Kan Kak Iranya Ini masih latihan Iya Oke adik-adik boleh Untuk pilihan yang A Ya To describe Susi Pujastuti figure Ya Untuk menggambarkan Tokoh Susi Pujastuti Untuk Lu ada Kata Describe Itu lebih cenderung Kita gunakan Untuk text Descriptive Ya Atau descriptive Text Nah Kalau yang Seed Ya To tell The story Of Susi Pujastuti's Experience As a minister Ya Menceritakan Kisah Dari pengalaman Susi Pujastuti Sebagai menteri Nah Yang menjadi fokus Di setiap Text biografi Adalah Bukan hanya bagian Experience-nya saja Sebab kita kan Ada tiga bagian Dari Text biografi Yaitu yang pertama Ada orientation Yang kedua Events Yang terakhir Ada orientation Kalau kita jawab BMG Berarti hanya fokus Ke experience-nya saja Hanya fokus Kepada bagian Events-nya saja Ya Jadi fungsi sosial Dari teks Susi Pujastuti Adalah Ya Tadi sudah ada Menjawab yang B Benar Ananda Ya Ananda Jawab itu Sudah benar sekali Yaitu jawabannya Harusnya adalah B To inform To inform The life Of Susi Pujastuti Menginformasikan Kehidupan Pujastuti Nah itu memang Fungsi sosial Dari teks biografi Ya sebelumnya Sudah kita pelajari Bersama Oke selamat kepada Ananda Sudah menjawab dengan Benar Untuk exercise Itunya Ini belum Soal Ki Hajar Ya Tapi anak-anak Bisa Mencoba-coba Untuk menjawabnya Oke Lanjut ya Ke soal berikutnya Nomor dua What is the main idea Of the first paragraph Ya Apa ide utama Dari paragraf kedua Nah Kalau sudah ditanya begini Berarti kita langsung fokus Ke paragraf keduanya Yaitu bagian eventsnya tadi Kalau paragraf pertama Itu mengenai Tentang Orientationnya Disitu ada nama Tempat dan tanggal lahir Dari tokoh yang dibicarakan Jadi kalau untuk Sorry ini yang ditanya adalah First paragraph Sorry ya Anak-anak Saya kira tadi second paragraph Oke What is the main idea Of the first paragraph Berarti yang ditanya adalah Bagian orientationnya Oke Kira-kira yang mana ya Jawabannya Kita gak lihat ke Bagian paragraf kedua Dan ketiga Disitu sudah bagian events Dan the orientation Bagian events itu adalah Ya bagian Oke Events itu yang diceritakan adalah Pendidikannya Pengalamannya Karirnya Masalah-masalah yang dihadapi Untuk mencapai Pencapaian-pencapaian Dalam kehidupannya Tapi ini adalah First paragraph Disitu ada nama Ada Tempat tanggal lahir Ada masa kecilnya Ada keluarganya Nah jadi yang termasuk dari Ide utama dari First paragraph adalah Ya tadi ada Anda kita sudah menjawab dengan benar Jawabannya bervariasi Ada A, ada B, ada C, ada D ya Tapi sudah ada yang menjawab dengan benar Nah yang benar jawabannya adalah A, susi pujiastutis earthly life Ya jadi memang di paragraf pertama Ceritakan adalah Kehidupan awalnya Dari seorang toko Kalau Anda menjawab B Ya itu menceritakan kehidupan pribadi Nah itu sudah secara keseluruhan ya Di tiga bagian tadi Bagian apa saja Yang pertama adalah Orientation Yang kedua events Yang ketiga di orientation Nah kalau anak-anak menjawab yang C Susi pujiastutis career in business Nah itu lebih fokus ke bagian yang kedua Yaitu events Bukan yang bagian pertama Ya Oke yang diminta adalah bagian yang pertama Paragraf pertama Oke ya kalau yang Yang D juga begitu Susi pujiastutis sport team ownership Nah ini lebih kepada bisnisnya Berarti di karirnya ya Itu masih di bagian yang kedua Yaitu events Tapi yang ditanyakan anak-anak Sekali lagi adalah What is the main idea Of the first paragraph Ya Apa itu utama dari paragraf pertama Jadi jawaban yang benar adalah E Susi pujiastutis early life Kehidupan awal Dari susi pujiastutis Oke ya Jadi kehidupan awal itu ya Seperti nama Tempat tanggal lahir Masa kecilnya Dan sebagainya Oke siap untuk Kuis Ki Hajar Sapa DRB yang kedua Anak-anak Silahkan Bu Mila Oke Sekarang saatnya kita untuk masuk ke Kuis Ki Hajar Kita harus belajar Ki Hajar Kita harus belajar Jadi ini ke Kuis Ki Hajar DRB yang kedua Yang sudah di Sebentar lagi akan dikeluarkan oleh Kak Ira Bagaimana cara menjawabnya Masih seperti yang tadi Kita tetap mengetikan Ki Hajar Tapi kali ini Ki Hajar 2 Jadi adik-adik Bisa membuatkan Ki Hajar 2 Kemudian nanti memilihkan Jawabannya apa Jadi Tetap Memakai kata kunci yang sudah kita Bagikan Atau password yang sudah kita bagikan Jangan sampai salah Tetap yang Mana yang paling benar Kemudian Pengirimannya juga yang paling tepat Ya Oke kita tunggu Ki Hajar Kita harus belajar Ki Hajar Kita harus belajar Untuk Kuis Ki Hajar Sapa DRB yang kedua Kami persilahkan kepada Kak Ira Untuk memberikan soalnya Silahkan Kak Ira Ya Baik Terima kasih Bu Mila Ya anak-anak sekalian Inilah Soal untuk Kuis Ki Hajar Yang kedua Oke Ya Cuba perhatikan anak-anak Ya She was also rewarded As a chief for living planet award On September 16th 2016 by By WWF W WWF Oke The synonym of the underlying word is Nah yang ditanya adalah Persamaan Dari kata yang Dari kata yang Dari kata yang dikaris bawahi Maaf Bu Mila Kita Yang kata yang dikaris bawahi Adalah rewarded Maaf Ini belum dikarisnya Rewarded Oke anak-anak She was also rewarded Jadi kata yang dikaris bawahi Adalah Rewarded Oke Apa sih Persamaan kata dari kata yang dikaris bawahi itu Oke Ada yang E Disappointed D Disagreed C Count D Refused Oke Yang mana jawabannya Oke Silahkan adik-adik untuk menjawab Pertanyaan di Quiz Ki Hajar Sahapa DRB 2 Dengan menggunakan Password yang sudah kita tentukan Ki Hajar 2 Sama dengan Apa jawabannya ya Oke Ki Hajar Kita harus belajar Ki Hajar Kita harus belajar Jumlah partisipan kita kali ini Sudah ada 40 orang Jadi di room itu Kamu tidak sendirian ya Adik-adik Ada 40 partisipan Di pagi hari ini Tetap semangat Mengikuti quiz Ki Hajar Sahapa DRB 2 Dan selanjutnya nanti Ada materi dari Kak Ira Oke Sudah banyak ini jawaban Kak Ira Kita jawab terus ya Tadi sudah ada Menjawab yang benar Ibu Mila Sudah ada Oke Sudah ada yang benar Oke Jadi jawabannya Betul Ananda Jawabannya adalah Ground Jadi reward itu Memberikan hadiah Atau Memberikan Menganugerahi Itu cocok Dengan Kata Ground Dia memiliki Persamaan Kata Menganugerahi Memberikan Menghadiahkan Untuk yang She was also rewarded Itu adalah Jenis Text yang Menggunakan Passive voice Kata Kalimat Pasif Yaitu Artinya Dia diberikan Atau dia Dianugerahi Sebagai Oke Jadi jawabannya Benar Kak Ibu Mila Jawabannya adalah C Ground Oke Kita cari Jawabannya yang Paling tepat Dan paling cepat Ini yang Menjawab Ada adik Anggi Kihajar 2B Masih salah Adik Raka Benar Benar sekali Tetap Kamu kan sudah Menang di quiz Kihajar Sapa DRB Yang pertama Jadi adik Raka Tidak bisa lagi Untuk menjadi Pemenang di quiz Kihajar DRB Yang kedua Adik Raka Tapi tetap Boleh ikut menjawab Adik Kemudian ada Privat Amelia Lain kali Jangan di privat Nanti tidak kelihatan Sama panelis Panelis yang lain Kamu tidak termasuk Di sini Tapi memang jawaban Kamu pun kurang tepat Itu adalah B Yang kemudian Yang selanjutnya Itu ada Jawaban Imam Santoso Jawabannya adalah C Berarti yang benar Untuk Kihajar Kedua Yang tepat juga Itu adalah Adik Imam Santoso Oke Selamat Adik Imam Santoso Dan adik Farida Yustia Juga benar Tetapi Cara penulisan Kata kuncinya itu Kurang tepat Kemudian Walaupun Tulisannya Huruf kecil semua Kalau misalkan Pun bisa menang Tetapi masih Lebih cepatan Bagi adik Imam Santoso Jadi kami minta maaf Pada Adik Farida Nanti kita tunggu Yang ketiga Adik Farida Sudah beruntung Benar-benar beruntung Adik Farida Oke Kita sudah dapat Pemenangnya Kak Ira Yaitu Imam Santoso Ya Selamat Untuk Anda Kami Imam Santoso Oke Kita lanjut lagi Kak Ira Kita sudah Sadi Kris Kihajar Kita harus belajar Kris Kihajar Kita harus belajar Kita lanjut lagi Ke materi Tunggu ke Kris Kihajar Part ketiganya Oke Kak Ira Terima kasih Kita lanjut Ya anak-anak Jawaban yang benar Adalah Sea Ground Ya oke Selamat kepada Imam Santoso Yang sudah menjawab Dengan benar Oke Sekarang adalah Bagian terakhir Yaitu Kebahasaan Yang akan kita pelajari Pada materi Teks Biografi Kali ini Nah Usul kebahasaan Yang akan kita pelajari Adalah Simple Past Dance Ya anak-anak Pasti tahu ya Apa itu Simple Past Dance Yaitu Kata kerja Yang digunakan Untuk menunjukkan Kejadian Atau peristiwa Yang terjadi Di waktu lampau Nah itu disebut Dengan Simple Past Dance Jadi Nana harus ingat aja Kalau past itu lampau ya Untuk rumusnya Ada dua Nah ini yang harus diperhatikan Untuk formulanya Ada dua jenis Yang pertama Sebagai verbal sentence Kemudian nominal sentence Nah Untuk yang verbal sentence Berarti kita menggunakan Kata kerja Dan kata kerja Yang kita gunakan Di Simple Past Dance Adalah kata kerja Bentuk kedua Oke Jadi rumusnya Subject plus Verb to Plus object or Complement Oke ya Harus diingat ya Nanda Bahwa kata Yang digunakan Kata kerja yang digunakan Adalah kata kerja Bentuk kedua Nah Untuk yang jenis nominal sentence Nah kita tidak menggunakan Kata kerja di situ Tapi kita menggunakan To be Dan to be yang digunakan Juga To be dalam bentuk past Yaitu Was Atau were Kalau to be dalam bentuk present kan Ada is Ada am Ada are Nah To be yang digunakan Untuk Simple Past Tense Adalah was Atau were Oke ya Nah Coba kita perhatikan contohnya Yang pertama adalah For the third sentence She came to class yesterday Ya She came to class yesterday Nah Di situ ada keterangan waktunya Yaitu yesterday Nah ini kalimat sudah jenis Sudah tentu Jenis untuk simple past tense Ditambah lagi Verb yang digunakan adalah Verb dua Yaitu came Ya Nah She came to class yesterday Oke Verb berapa yang digunakan Ya Verb dua Yaitu verb duanya came Ya Untuk the second sentence I didn't submit the report Ya I didn't submit the report Nah Di sini verb duanya Tidak muncul Sebab sudah ada kata bantu Did not Ya Oke jadi Ini adalah Bentuk kalimat Dalam bentuk negatif Kalimat simple past tense Tapi bentuknya bentuk negatif Oke Soal nomor Contoh nomor tiga They invited us To join the event Ya Di mana kata kerjanya Ya Di invite Dan kata kerja yang digunakan adalah Kata kerja bentuk kedua Yaitu invited Ya Untuk contoh nomor empat He was too shy To appear on the stage Ya Dia terlalu malu Untuk muncul di atas Ya Terlalu malu untuk muncul di atas Panggung Nah Di sini tidak menggunakan Verb sentence Di sini tidak menggunakan Kata kerja Tapi di sini menggunakan To be Atau kata bantu Nah Mana to be-nya Yaitu Was Ya Dan untuk contoh yang terakhir Contoh nomor lima We were in the classroom An hour ago Ya Kita berada di ruangan kelas Satu jam yang lalu Untuk keterangan waktunya Di situ jelas Yaitu an hour ago Nah untuk to be yang digunakan Yaitu word Nah ini adalah To be yang digunakan Untuk simple fast tense Oke anak-anak Jadi untuk formula Simple fast tense Ada dua Yaitu verbal sentence Dan nominal sentence Untuk verbal sentence Kita menggunakan berdua Untuk nominal sentence Kita menggunakan to be was Atau word Oke ya Jelas ya Anak-anak semuanya Nah Ini untuk penggunaan Verb dua Nah anak-anak harus paham Bahwa jenis kata kerja itu Ada dua Yaitu Regular verb Dan irregular verb Untuk regular verb Bentuk kata kerja Hanya ditambahkan ed Pada bentuk kata kerja yang kedua Dan bentuk kata kerja yang ketiga Yaitu contohnya seperti work Bekerja Hanya ditambahkan ed Di verb dua Atau verb tiganya Yaitu menjadi work Work Try mencoba Menjadi try Carry membawa menjadi carried Carried Start memulai Menjadi started Menjadi started Want menjadi wanted Wanted Lock menjadi lock Lock Watch menjadi watch Watch Oke ya Jadi untuk yang regular verb Kata kerja kedua Dan kata kerja ketiganya Hanya ditambahkan ed Oke Untuk simple past tense Kita menggunakan yang verb duanya Ya Tidak menggunakan verb tiganya Meskipun Bentuknya sama Sama-sama ditambahkan ed Nah untuk jenis yang irregular verb Ya tadi kan regular verb tuh Kata kerja beraturan Kenapa dikatakan beraturan Karena hanya ditambahkan ed Pada verb two and verb three nya Sedangkan untuk irregular verbs Nah disebut dengan kata kerja Tidak beraturan Karena tidak ada penambahan ed Di situ Jadi kata kerjanya Tidak ada aturan ya Nah seperti kata go Menjadi when Gone See Se Sa Find Found Found By Book Book No Nu Noun Meet Met Met Run Ren Run Oke Nah coba perhatikan di verb duanya Tidak ada penambahan ed Tapi kata-kata ini memang tidak beraturan Dan harus kita hafal ya Oke anak-anak sekalian Sudah memahami ada dua bentuk kata kerja Ada yang regular verb Ada yang irregular verb Nah untuk yang regular verb Hanya ditambahkan ed Untuk verb two and verb three nya Sedangkan di irregular verb Ini tidak ditambahkan ed Kata kerjanya tidak beraturan ya Seperti yang anak-anak Lihat di layar HP atau laptopnya Oke Sekarang coba perhatikan Untuk bentuk positif Negatif Dan interrogatif Dari simple past tense Nah untuk nomor satu Perhatikan He performed well on the stage Nah verb dua perform Itu di kalimat positif Nah bagaimana jika diubah ke kalimat negatif dan interrogatif Oke Menjadi he did not perform well on the stage Bagaimana untuk kalimat pertanyaan atau interrogatif Keluarkan kata bantunya Did he perform well on the stage Oke anak-anak Untuk kalimat simple past tense Kalimat positifnya kita menggunakan verb dua Nah perhatikan Di situ verb duanya adalah perform Untuk kalimat negatif dan interrogatif Kita membutuhkan kata bantu dan bentuk simple past tense Dan kata bantu yang digunakan untuk simple past tense Yang verbal formnya tadi Verbal sentence-nya adalah did Nah perhatikan Kita membutuhkan kata bantu did Nah ketika kata bantu did itu kita gunakan Maka ingat sekali lagi Kata kerja bentuk keduanya Sudah kembali ke bentuk pertama He did not perform well on the stage Nah tidak ada lagi ed di kata kerja perform Sama halnya seperti di kalimat pertanyaan Did he perform well on the stage Nah ketika sudah ada kata bantu did Kata kerja yang awalnya bentuk kedua Kembali ke bentuk pertama Oke anak-anak ya paham ya Untuk contoh nomor satu Nah supaya lebih paham lagi Yuk kita pelajari bersama yang untuk contoh nomor duanya Oke Kalau yang nomor satu itu yang digunakan adalah verb dua Tapi masuk ke bentuk kata kerja regular Karena hanya ditambahkan ed Oke untuk nomor dua Ini termasuk kata kerja irregular Karena tidak ditambahkan ed Dia tidak beraturan Dan kata kerja yang digunakan adalah wrote They wrote a complete report Nah itu verb duanya adalah wrote Nah bagaimana mengubah kalimat positif ini Ke bentuk integratif ataupun integratif Nah sekali lagi kita menggunakan kata bantu Dan kata bantu yang kita gunakan adalah Tadi apa? Ya did Nah ketika sudah kita gunakan kata bantu did Kata kerja yang awalnya bentuk kedua Kembali ke bentuk pertama Nah bagaimana jadinya Untuk kalimat negatif They did not write a complete report Nah perhatikan Mereka tidak menulis laporan yang sempurna Laporan yang lengkap Nah perhatikan ada kata bantu did di situ Wrote verb dua Kembali ke write bentuk pertama Jadi begitu ada kata bantu did Bentuk kedua di kalimat positif Berubah menjadi Bentuk kedua pada kalimat positif Berubah menjadi bentuk pertama Pada kalimat negatif Ataupun integratif Nah perhatikan di kalimat integratifnya Untuk membuat kalimat pertanyaan Keluarkan kata bantunya Oke did They write a complete report Nah kata bantu yang digunakan sekali lagi ada did Perhatikan write-nya Kata write-nya sudah kembali ke bentuk pertama Dari roll menjadi write Did they write a complete report? Itu jika Oke Oke ini Ini untuk kalimat verbal sentence Yang artinya kalimat itu menggunakan kata kerja Nah untuk contohnya nomor tiga Kita tidak menggunakan verbal sentence Kita menggunakan nominal sentence Yaitu kita menggunakan to be Nah to be yang digunakan adalah was Bagaimana kita mengubah ke kalimat negatif dan interrogatif Perhatikan Kalimat positifnya I was in the living room when you called me last night Ya kata tubinya adalah was Nah perhatikan kalimat negatifnya Bagaimana kalimat negatifnya I was not Ya Bu Mila ini untuk kelas dua Ya untuk kelas dua Oke untuk Untuk contoh yang nomor tiga Disitu kita tidak menggunakan kata kerja ya anak-anak Tapi kita menggunakan to be To be was Nah to be itu sendiri sudah termasuk kata bantu Sehingga untuk mengubah kalimat positif menjadi negatif atau interrogatif Ingat Untuk membuat kalimat negatif dan interrogatif Kita kan butuh kata bantu Untuk yang contoh nomor tiga To be itu adalah kata bantu itu sendiri Sehingga kita tidak menggunakan did lagi Kita langsung menggunakan to be itu Nah perhatikan contohnya I was in the living room when you called me last night Nah untuk menjadi kalimat negatif I was not in the living room when you called me last night Ya hanya ditambahkan north saja Nah oke sudah jelas Nah untuk kalimat pertanyaannya Seperti tadi sudah disebutkan Untuk membuat kalimat pertanyaan Dan keluarkan kata bantunya Nah kata bantu untuk contoh nomor tiga adalah To be itu sendiri Apa kata bantunya? Ya was Nah jadi was itu dikeluarkan Berletaknya di awal kalimat Sehingga kalimat itu menjadi Was I in the living room when you called me last night? Oke Sudah paham ya anak-anak sekalian? Nah disini ada Tiga contoh ini sudah mewakili Untuk jenis yang verbal sentence Atau nominal sentence Untuk verbal sentence Tentunya menggunakan kata kerja Apabila ingin diubah ke kalimat negatif Atau pertanyaan Gunakan kata bantu did Oke ya gunakan kata bantu did Ya sedangkan untuk contoh nomor tiga Itu adalah jenis nominal sentence Nah nominal sentence hanya menggunakan to be Dan to be itu sendiri sudah termasuk kata bantu Sehingga kita tidak menggunakan did lagi Untuk mengubah kalimat itu menjadi kalimat negatif Ataupun introgatif Nah yang kita gunakan kata bantu adalah to be itu sendiri Jika to be yang digunakan adalah was Maka kita akan menggunakan was juga Kalau to be yang digunakan adalah word Yang kita gunakan adalah word juga Oke ya paham ya anak-anak sekalian? Supaya lebih paham Coba yuk kita latihan di exercise 3 Nah ini bukan aku iski hajar ya anak-anak Ini sebagai latihan saja Nah disini ada contoh soal nomor satu dua Yang termasuk verbal sentence Artinya menggunakan kata kerja Untuk contoh pertama itu She worked in the company two years ago Nah kata kerja yang digunakan adalah regular verb Ditandai dengan penambahan ed Bisakah anak-anak mengubah kalimat ini Ke bentuk negatif ataupun introgatif? Oke Untuk yang soal nomor dua They went to the beach last week Oke disini yang digunakan Ada kata kerja kedua juga Tetapi bentuknya adalah yang irregular verb Kata kerja tidak beraturan Nah bisakah anak-anak mengubah Ke kalimat negatif atau positif? Oke sambilan latihan Jawab-jawab sendiri ya Oke Aulia Rahma She didn't work Oke she didn't work Perhatikan Aulia Rahma She didn't work Ananda masih menggunakan ed di worknya Ya jadi anak-anak harus paham bahwa Jika sudah digunakan kata bantuna Kata kerja bentuk keduanya Kembali lagi ke bentuk pertama Jadi tidak menambahkan Tidak ada tambahan ed di work ya Ananda kita ya Tadi sempat dijawab She didn't work Worknya masih bentuk kedua Oke sudah betul Kartisa Tapi notenya tinggal Oke did she Oke sudah bagus Aulia Rahma Aulia Rahma sudah bagus menjawab Yang kalimat pertanyaannya Kata bantunya did dikeluarkan Worknya tidak ditambahkan lagi ed Bagus sekali oke Ya bagaimana untuk yang nomor dua They went to the beach last week They didn't go Very good Niken Ya they didn't go Bagus sekali sudah menggunakan kata bantu did Wentnya kembali ke bentuk pertama Yaitu go Bagus sekali oke Selanjutnya siapa lagi Yang ingin coba-coba Sebelum kita ke kuis kihajar nomor tiga They went Went itu ingin They went Went itu pergi Oke did they go Bagus Very good Niken Did they go Bagus sekali ya Begitu kita menggunakan kata bantu did Maka kata kerja went Kembali ke bentuk pertama Yaitu go ya Perhatikan yang ini tadi Oke perhatikan anak-anak Ananda kita semuanya Di baris pertama go Verb 2 nya went Verb 3 nya gone Ya jadi go went gone Nah kita menggunakan Kata kerja bentuk kedua Yaitu went Begitu kita menggunakan kata bantu did Maka kembali ke go Ke bentuk pertama Kembali ke verb 1 nya Oke ya Ananda sudah paham ya Insya Allah ya Oke Jadi jawabannya ini Seperti Ananda Tulis di kolom cat tadi Nomor 1 She worked in the company 2 years ago Oke dia bekerja di perusahaan itu 2 tahun yang lalu Oke jelas ini kalimat simple past tense Ditandai dengan work Verb 2 Verb 2 Dan juga keterangan waktunya 2 years ago Oke Nah untuk mengubahnya ke kalimat negatif Maka kita butuh kata bantu Kata bantunya adalah did Begitu ada kata bantu Work Verb 2 Di atas tadi berubah ke Bentuk pertama Work Oke She didn't work in the company 2 years ago Oke Dia tidak bekerja di perusahaan itu 2 tahun yang lalu Begitu juga untuk kalimat pertanyaannya Did she work in the company 2 years ago Iya Kita menggunakan kata bantu did Nah untuk kalimat pertanyaan Kata bantu itu dikeluarkan Letaknya jadi di awal Nah perhatikan yang worknya Tidak ditambahkan edi lagi Sebab sudah ada kata bantu did Oke Very good Oke Untuk nomor 2 They went to the beach last week Oke When itu adalah verb 2 Ketika kita ingin mengubah ke kalimat negatif Ataupun interrogatif Kita butuh kata bantunya lagi Yaitu did Ya Oke They didn't go to the beach last week Nah ketika sudah ada kata bantu did When itu adalah Ya When itu kembali ke bentuk pertama Yaitu go Nah perhatikan untuk kalimat pertanyaannya Did they go to the beach last week? Ya Apakah mereka pergi ke pantai minggu lalu? Nah lihat Kita kembali menggunakan kata bantu did Nah ketika kita gunakan kata bantu did When itu kembali menjadi Kembali ke bentuk pertama Oke anak-anak Insya Allah paham ya Bagaimana mengubah Kalimat simple plus then Kedalam bentuk negatif Atau interrogatif Ya Oke Kak Mila Kita mau ke soal Ki Hajar selanjutnya ini Kak Mila Oke Tadi Kalau udah ngomong lupa Meng-unmit Oke adik-adik Ini kita sudah selesai materinya Mana tahu adik-adik ada yang mau ditanyakan Mengenai materi Kak Ira Sebelum kita masuk ke quiz Sapa quiz Ki Hajar Sapa DRB yang ketiga Mana tahu ada pertanyaan Oke ya Supaya bisa dapat pulsa 25 ribu ya Kak Mila ya Oke Adik-adik kira-kira ada nggak yang mau bertanya Boleh mengklikkan raise Handnya Atau Gambar tangannya Atau mengketikannya Di kolop chat Sebelum kita masuk ke quiz Ki Hajar Sapa DRB yang ketiga Kira-kira ada nggak ya Atau kita lanjut saja Karena waktu sudah Waktu 8.50 juga Atau ada yang mau bertanya lagi nih adik-adik Oh Ada pertanyaan Ke private Miwa ini Adik Mira Iya Pertanyaan dari D. Rival Al-Wahid Bagaimana cara Mengetahui Irregular Dan Regular Verb Kayak gitu ya Kira-kira bacanya ya Kak Ira Ya betul sekali Bagaimana cara Mengetahuinya Irregular Dan Regular Verb Oke mohon penjelasannya Kak Ira Sebelum kita masuk ke Krista Oke Ananda kita siapa namanya Kak Mila Muhammad Rifal Al-Wahid Oke Muhammad Rifal Al-Wahid Bagus sekali Pertanyaannya ya Bagaimana Kita membedakan Yang mana Regular Verb Yang mana Irregular Verb Pada Pada dasarnya Tidak ada ilmu khusus Untuk membedakannya ya Kak Mila ya Hanya saja kita harus sering-sering Membaca Atau menggunakan kata-kata tersebut Dalam kalimat Tidak ada Aturan khusus Untuk setiap kata Harus seperti ini Yang saya pahami Seperti itu Jadi dengan kebiasaan kita Membaca Kebiasaan kita Menggunakan kata-kata itu Di kalimat Dengan seiring waktu Kita akan Memahami sendiri Yang mana Irregular Verb Yang mana Irregular Verb Ya mungkin seperti itu Kak Mila Oke itu dia Kira-kira jawabannya Adik Tadi pertanyaannya Dari adik Muhammad Rifal Oke kita lanjut aja ya Ke quiz Ki Hajar ya Karena waktu juga Sudah tinggal sebentar lagi Oke kita masuk ke Ki Hajar Kita harus belajar Ki Hajar Kita harus belajar Jadi kita masuk ke Quiz Ki Hajar FAPA DRB yang ketiga Dengan kata kunci Sama seperti yang tadi Ya Dika-Dika Tapi kali ini Ki Hajar Tiga Ki Hajar Tiga Kemudian sama dengan Silahkan dijawab Oke pertanyaannya Kita persilahkan kepada Kak Ira untuk Menunjukkannya Oke Oke terima kasih Ini untuk Soal Ki Hajar FAPA DRB yang ketiga Oke Can you change The following sentence Into negative And interrogative form Ya The lecture Gave speech About education In the forum Oke Tolong anak-anak Bisa coba tidak kalimat ini Ke bentuk negatif Dan interrogativenya Oke silahkan Jadi ini soalnya Dia disuruh ubah ke Kalimat negatif Dan pertanyaan gitu Kira-kira Kak Ira ya Betul sekali ya Kak Mila Iya Tapi lumayan panjang ya Untuk jawabannya ini ya Tapi tidak Mesti habis semua Sampai di kata kerjaannya Aja gak apa-apa Kak Mila Karena kita fokus Iya kita fokus Di kata kerjaannya Tapi biar seru Kak Biar lengkap gitu ya Gak apa-apa Lengkap itu Iya Iya Oke Rame Cepat Ngetiknya tuh Ngetiknya sudah ada ya Kak Jawabannya benar ya Oke Coba ya Saya cek ya Tapi Tadi Raka Udah deh Ya Kita coba cari Raka-Raka yang lain Kita lihat dulu ya Raka tadi udah ya Ada yang lain Ada Deniken Deniken itu baru yang negatif Pertanyaannya belum Oke Adik-adik Aulia Baru Pertanyaan Kalimat negatifnya Belum ada Adik-adik Aulia Belum lengkap Cepat kalau Adik-adik Aulia Adik-adik Aulia Pertanyaannya Di The Lecture Gift Kepat 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 Kelihatan gak sih ya Jawaban yang Dari Raka ini Oh Raka sudah ya Raka sudah D-Aulia Coba Kak Ira Dia ada pertanyaannya di bawah Yang negatifnya dia di bawah Oke Aulia Rahmah Oke Lebih komplit lagi deh ya Memangnya lebih komplit gitu Dia positif negatif Jangan terpisah dia Langsung dalam satu Ini ya kan Kak Ira Iya betul Dia gak bingung Kak Iranya melihat Ya Ini Aulia Rahmah Negatifnya dulu The Lecturer Did not give Oke Oh ini ada Oh iya ya Oke Seperti yang Ini from Aulia Apa from Niken Ya Oke Yang Seperti yang dari Aulia Rahmah Ya Kak Camila itu The Lecturer Did not give Negatif Lalu ada Did Lecturer Give Oke Tapi dia terpisah Diamannya lebih komplit Ya Kak Ira Kita tunggu aja lah Mana yang ini Ini ada Farida juga Sepertinya lebih Lebih ini Coba Kak Ira Yang Farida Farida Lebih spesifik Jadi ada pertanyaan Ada negatif juga Sudah benarkah Yang terakhir ya Oke Dari Farida Ya Oke Dinda belum lengkap Passwordnya ya D Kita harus pakai lengkap Kata-kata belasinya Ini yang Dinda Diva Dinda Diva ya Bukan Tapi kurang Dia pas Kak Ira Belum ada Kata kunci Ki Hajarnya Tapi kalau Farida Kira-kira sudah tepat Atau belum Kak Ira Belum ya Farida Farida Mana Ini ada Ki Hajar Tiga-nya ya Oke Lecturer Did not give speech Coba Oke Sudah betul ini Yang Farida Sudah betul Farida ya Katanya itu sudah tepat Kak Ira ya Ya Belum juga Tapi terburu-buru Ya Kak Milaya Kalau Dinda Belum tidak membuat Kata kuncinya Dia Kak Ira Iya Oke Kalau menurut Kak Ira Yang mana Si Farida Farida Itu sudah betul Menggunakan kata Bantu Did Cuman itu Endnya tinggal dikit Dimaafkan ya Dimaafkan He didn't give Speech about Education Ini salah ketik Ini dimaafkan Tapi Soalnya Menggunakan kata Bantu Did Kembali ke Bantu pertama Give Oke Yang Farida Titia ini Boleh nih Pemenangnya Oke Selamat kepada Adik Farida Selamat Selamat Nanti kita Kirim ke Privat ya Biodatanya mau dikirimkan Oke Kita sudah masuk ke Quiz Ki Hajar Sapa DRB yang ketiga Quiz Ki Hajar Kita harus belajar Quiz Ki Hajar Kita harus belajar Ya Selamat sekali lagi Kepada Adik Farida Kemudian Kita langsung aja Ke Kak Ira Karena ini sudah Waktu menunjukkan 8 lewat 57 Mana tahu ada Hal-hal Kesimpulan-kesimpulan Yang ingin disampaikan Kepada adik-adik kita Kepada Kak Ira Di persilah Oke Terima kasih Kak Mila Oke anak-anak Kita sebenarnya Sudah di bagian Akhir Dari materi kita hari ini Meskipun Untuk Bagian Unsur Kebahasaan Ada beberapa Unsur Kebahasaan Lainnya Kita pelajari Di materi Teks Biografi Biografi Teks Nah Untuk Kesempatan kali ini Untuk Unsur Kebahasaannya Kita mempelajari Mengenai Simple Past Teks Oke Misalkan Mengambil kesimpulan Untuk materi kita hari ini Oke Nah anak Kita mempelajari Materi Biografi Teks Atau Teks Biografi Kursi sosialnya Sudah kami bersama Tadi adalah Untuk memberikan informasi Mengenai kehidupan Seorang tokoh Sekaligus untuk Memberikan motivasi Kepada pembaca Oke Kemudian untuk Strukturnya General Structurenya Itu ada tiga bagian Yang pertama ada Orientation Dimana di dalamnya Paragraf tersebut Mengemukakan Atau memberikan informasi Mengenai latar belakang Tokoh yang dibicarakan Apakah itu nama Tempat tanggal lahir Tentang keluarga Atau masa kecilnya Di bagian kedua Itu ada events Dimana paragraf selanjutnya Itu berkenaan dengan Rangkaian peristiwa yang Dialami oleh tokoh Baik itu masalah yang dihadapi Pencapaian karir Dan sebagainya Dan terakhir adalah Bagian Reorientation Ini sifatnya Optional Artinya Penulis bisa saja Membuat kesimpulan Tentang tokoh Secara keseluruhan Nah ini biasanya Ada di sebuah Text biografi Dan bisa juga Tidak ada Di bagian Text biografi Nah ini sifatnya Optional Jadi Generate structures Atau struktur text Dari biografi text Itu ada tiga Yang pertama adalah Orientation Events Dan Reorientation Dan yang terakhir Kita pelajari tadi Adalah Simple past tense Jadi simple past tense Itu adalah Tenses yang menjelaskan Kepada kita Peristiwa atau Kegiatan Seseorang terjadi Di waktu lampau Ya Pertanya tadi ada dua Femulanya ada dua Yaitu Verbal sentence Dan nominal sentence Untuk verbal sentence Kita menggunakan verb dua Untuk nominal sentence Kita menggunakan To be Yaitu to be-nya Was atau were Nah Kemudian Bagaimana kita membuat Kalimat positif Negatif Dan interrogatif Dari simple past tense Untuk kalimat positifnya Kita menggunakan verb dua Untuk bentuk yang Verbal sentence-nya Atau menggunakan To be Was Atau were Untuk yang nominal sentence-nya Nah Untuk yang verbal sentence-nya Begitu kalimat positif itu Kita ubah ke negatif Atau interrogatif Maka kita menggunakan Kata bantu Dan kata bantu Yang digunakan adalah Did Nah Apabila kata bantu Itu digunakan Maka Kata kerja bentuk kedua Yang digunakan Di kalimat positif Harus kembali ke Ketama Harus kembali Kepada verb one Ya Contoh misalnya I went to school Yesterday Maka When itu harus kembali Ke bentuk pertama Yaitu go I did not go Ya Begitu kata bantu Digunakan Maka When menjadi gone Menjadi verb Pertama kembali Nah Untuk yang jenis Nominal sentence Yang tidak menggunakan Kata kerja Tetapi menggunakan To be Apakah itu Be worth Ataupun worth Maka kita tidak perlu Menggunakan kata bantu Yang lainnya lagi Karena To be itu sendiri Sudah berfungsi Sebagai kata bantu Kita hanya kembali Menggunakan To be itu sendiri Di kalimat negatif Ataupun interrogatif Contoh I was in the living room Untuk mengubah ke kalimat negatif Gunakan kembali To be itu I was What in the living room Atau Was I In the living room Oke Kira-kira seperti itu Kena-anak Untuk materi kita hari ini Semoga bermanfaat Mudah dimengerti Dan bisa kalian aplikasikan Untuk Kalian mempelajari Bahasa Inggris Selanjutnya Di sekolah kalian Bersama guru kalian Semuanya Oke Miss minta maaf Atas segala kekurangan Dan Segala yang Kiru Miss minta maaf Semoga ada manfaatnya Miss akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Moderator Kakak Kamila Duta Rumah Belajar Dari Sumatera Utara Terima kasih kepada Host kami Bapak Gaman Ibu Meliani Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Oke Kak Kamila Oke terima kasih kepada Kak Ira Yunis Hari Duta Rumah Belajar Dari AC Tahun 2019 Atas materinya Semoga bisa bermanfaat Buat adik-adik sekalian Saya disini juga Berterima kasih kepada Host kita Bapak Gaman Dan Ibu Meliani Kemudian Kepada sahabat rumah belajar Kakak minta maaf Jika ada kata-kata kakak yang Tidak berkenan Kepada Allah Saya mohon ampun Saya sudahi dengar Wabila Tafiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan kemana-mana Setelah ini Masih ada pembelajaran selanjutnya Sampai ketemu Di Sapa DRB berikutnya Sampai jumpa Oke Pak Nama Terum saya kembalikan Terima kasih telah menonton